Insiden kereta api yang menabrak odong-odong di pintu perlintasan desa Silebu, kecamatan Keragilan, Banten, terjadi pada selasa 26 Juli 2022. Kapolsek Keragilan Kompol Yudi Wahyu menyebut kejadian itu terjadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat dan diduga karena kelalaian sopir odong-odong. Sopir odong-odong diduga tidak melihat ke arah kanan dan kiri sebelum melewati rel kereta api. Saat bagian depan odong-odong berhasil melewati rel, bagian belakangnya tertabrak kereta yang sedang melintas saat itu. Peristiwa itu mengakibatkan 9 orang meninggal dunia yang terdiri dari 6 orang ibu dan 3 orang anak, sedangkan 7 orang lainnya mengalami luka-luka. Dari video yang beredar, bagian belakang odong-odong tampak hancur akibat tertabrak kereta api. Sopir odong-odong yang selamat dalam kecelakaan tersebut juga telah diamankan pihak kepolisian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!